Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya Akan semakin seru, semakin menegangkan Dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis Dari alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Untuk episode Nanti Sore Dimana di episode Nanti Sore kita akan melihat Bagaimana nantinya Rido yang akan menemui Burati Di kantor kepolisian Semarang Nah kira-kira apakah nantinya yang akan dilakukan oleh Rido dengan Burati Dan apakah Burati akan mau mengikuti semua perkataan dari Rido Tonton video ini sampai dengan selesai ya Di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Rido yang telah berjuang untuk menyelamatkan Salwa Bahkan pada saat itu Rido mencoba untuk Mengajukan jaminan agar Salwa bisa langsung dibawa pulang Ya jadi jika pengajuan tersebut diterima Salwa akan menjadi tahanan rumah ya kawan-kawan Sehingga Rido bisa dengan lebih leluasa Untuk mencari informasi Atau mencari bukti-bukti bahwa Salwa tidak bersalah Namun Salwa tidak harus mendekam di penjara Ya namun karena adanya insiden Salwa yang pernah kabur Sehingga pengajuan jaminan itu pun ditolak oleh pihak kepolisian Dengan adanya penolakan ini Rido pun terpaksa harus gerak cepat ya kawan-kawan Untuk bisa membebaskan Salwa dari penjara Rido akhirnya harus pergi ke Semarang ya kawan-kawan Sementara itu di sisi lain Di lokasi perlombaan Ternyata Fero dan juga Nino Akhirnya berhasil Untuk menjuarai lomba cerdas cermat Antar SMP tersebut ya kawan-kawan Dimana semua orang terlihat sangat bahagia Namun pada saat perayaan dan penyerahan piala Ternyata Rido, Salwa dan juga Naila tidak ada di sana Saat itu Andre pun menelpon Rido Andre bertanya kepada Rido Apakah Rido sedang ada masalah? Mengapa Rido tidak menunggu sampai acara itu selesai? Saat itu Rido pun menjadi bimbang ya kawan-kawan Apakah sebaiknya Rido menceritakan masalah ini kepada Andre Karena biar bagaimanapun selama ini Kinerja Andre cukup bagus dalam menyelidiki berbagai macam permasalahan Ya akhirnya Rido menceritakan semua yang terjadi kepada Salwa Dan Rido juga meminta bantuan Andre Untuk bisa secepatnya membantu Rido Menyelesaikan semua permasalahan ini Mendengar semua cerita dari Rido Andre pun langsung bergegas ya kawan-kawan Untuk bersiap-siap menyusul Rido ke Semarang Saat itu Andre berpura-pura bahwa Dirinya mendapatkan tugas dadakan dari Rido Untuk melakukan berbagai macam acara bersama dengan Rido Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini Sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Lalu kemudian singkat cerita pun Akhirnya Rido telah sampai di Semarang Kawan-kawan dimana saat itu Rido menemui salah satu detektif Atau anak buahnya di kepolisian Semarang Di sana Rido terlihat begitu sangat tegang ya kawan-kawan Karena dirinya akan bertemu dengan Buratih Orang yang sudah mencemarkan nama baik Salwa Saat itu Akhirnya Rido pun mencoba untuk berunding dengan Buratih Dan meminta Buratih untuk mencabut tuntutan atas Salwa Namun Buratih yang sudah sangat dendam kepada Salwa Buratih bahkan mengatakan bahwa Dirinya ingin melihat Salwa membusuk di penjara Perkataan ini tentunya membuat Rido menjadi semakin marah Ya kata-kata tidak enak ini Keluar dari mulut Buratih Rido pun langsung mengansam Buratih dengan berbagai macam bukti Yang telah berhasil Rido kumpulkan Dimulai dari Gary yang ternyata masuk ke rumah Salwa melalui jendela Serta Gary yang ternyata selama ini masih hidup dan disembunyikan oleh Buratih Bahkan pada saat itu Rido pun memperlihatkan foto saat Buratih sedang bersama dengan Gary Hal itu membuat Buratih menjadi semakin ketar-ketir ya kawan-kawan Buratih tahu bahwa Rido bukanlah orang sembarangan Rido bahkan mengancam balik Buratih ya kawan-kawan Apabila Buratih tidak mau membebaskan Salwa Maka Rido akan menuntut balik Buratih Dengan tuduhan pencemaran nama baik dan juga Pemalsuan kematian Rido saat itu menakuti-nakuti Buratih dengan membawa pengacaranya ya kawan-kawan Sehingga Buratih pun tidak bisa bertindak terlalu jauh Apalagi Buratih tahu bahwa Rido itu adalah anak Pak Rashid Seorang pengusaha besar yang kaya raya ya kawan-kawan Buratih mengetahui hal itu setelah Rido memberitahukannya kepada Bu Ratih Tentang bagaimana kekayaan dari Pak Rashid Sudirja Apabila Buratih masih tidak mau menuruti keinginan dari Rido Maka Rido akan melakukan berbagai macam cara untuk menuntut balik Buratih Wah 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 makin hari makin seru nih Makin greget dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan Nah apakah nantinya pertemuan Rido dan juga Buratih ini akan membuahkan hasil yang positif Atau justru sebaliknya ini akan menjadi perdebatan yang cukup alot ya kawan-kawan Nah makanya jangan sampai kelewatan nih untuk terus saksikan sinetron 1 Cinta Dua Hati Yang akan taing setiap hari pukul 16.45 hanya di SJTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron 1 Cinta Dua Hati Mimin juga mengucapkan terima kasih Untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Terima kasih